Jadi di sana memang ada semacam keinginan tanggap itu pelakuan istimewa, sama betul-tulah si pelaku yang dilakukan dikatakan dokter itu adalah memang pasien yang telah dilakukan yang dilakukan dikatakan kesehatan biomasif. Jika dikatakan kesehatan biomasif, ingin dilakukan dikatakan dokter itu. Dan tersebut dikomunikasi, komunikasi ini sangat menarik. Bagaimana bisa mengikrungkan kesehatan biomasif, kebangunan kesehatan biomasif, bisa dimaknai ini nanti agar terjadi hal-hal atau tidak untuk mereka, kejelasannya itu agar ujian-ujian berlaku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini para penjajiannya tidak sebegini berbeda, karena ketika terjadi pemukulan itu, si pelaku itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan pasien yang sedang ditangani oleh dokter itu. Sudah si pelakunya memang adalah seorang tokoh masyarakat, seorang tokoh masyarakat. Ini juga terjadi, ada pertanyaan, apakah ini ada komunikasi yang kurang baik, atau apakah ini ada satu keinginan terlakukan istimewa dari si pelaku, karena merasa dirinya adalah orang yang terpandang di daerah itu. Ini bisa kita simpulkan di belakang. Kemudian, yang terjadi lagi adalah di Majelah Kasabara ini, adalah perlunya memang yang tadi disampaikan oleh Pak Argus, ada komunikasi yang penting berada pasien. Karena komunikasi ini adalah merupakan satu hal-hal yang memang tidak bisa dianggap remeh. Karena dengan komunikasi itu, sebetulnya akan mengantar rekan seorang dokter dan tidak banyak itu, bisa terjadi di dalam kemungkinan atau tidak. sehingga dia akan memakai remehnya, sehingga dia akan memakai remehnya menurutkan kemungkinan. Kemudian, Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton